semua kita yang di room-room ini pembinaan karena menyentuh, enggak bang gini, jadi dikasih tau, jadi kayak mana bang supaya apanya kita, aku bilang gitu yang hadir-hadir terus, yang buka room ya, itu udah kena pantau kita semua ini iya, yang typing-typingan mengujet typing-typing itu udah keseret semuanya 350 orang dan semua yang dia sebutkan aku kenal makanya, aduh jadi kayak manalah bang ini bang takutnya orang-orang yang di dalam ini, sama kayak aku, semangat menggebu-gebu untuk memberitakan firman Tuhan, ternyata mereka tidak tahu dia dimanfaatkan sama orang bayaran gitu loh, kita jadi pion-pionnya gitu, sampai aku bilang begini, terus kata bang itu, udah kembali ke pasal undang-undang yang 156 atau berapa itu ya, yang kita tidak boleh menjelaskan tentang keimanan orang lain, itu lebih bagus, kalau kita memang mau buka room, jelaskan tentang keimanan kita, silahkan tapi jangan sampai menjelaskan keimanan orang lain, itu tidak baik itu memang dipancing kak, saya itu kurasa memang di luar nalar juga ya, seperti saudara saya yang dari si kampung yang saya kak itu memang dipancing-pancing pribadi saya yang diserang kak berapa kali makanya aku bilang udah aku blokir semua dia, akun dia udah aku blokir semua udah ketahuan aku rasanya aku bilang begini memang pemain bayaran dia nih memang yakin aku dibayar nih soalnya gini teman-teman ini kan tahun politik jadi ada pihak-pihak yang berkepentingan berkepentingan gitu juga dia dapat bayaran dia dapat bayaran dari atas mau muslim mau kristen itu aku disebutin namanya 50 orang aku tidak mau sebutin disini tapi yang perlu aku kasih tau infonya ini karena seimanku aku gak mau nginfoin ke tidak seimanku ya karena apa menurutku aku takut jadi kayak salah dalam tafsiran sama mereka ya maksudnya aku lebih bagus ya ngomong kerana aku dulu lah gitu kan karena bukannya gak terlalu penting buatku sih sama semuanya cuman kayak mana aku bilang ya lebih bagus aku udah dikasih tau kak siapa udah dikasih tau sih kak memang itu naik dia sini kan Pak Amin kan rombongan Pak Amin itu ada apa tuh Pak Kapten ini segala macam ya memang Kapten itu Pak Kapten itu berkawan sama aku memang bilang jangan salah ya bang 350 orang ya dalam pantauan semuanya memang dalam pantauan jadi kita tuh harus hati-hati juga dalam pantauan 350 orang sudah masuk data kita semua sudah tahu alamatnya dimana termasuk saya salah satunya kena saya langsung dapet makanya jangan kan akun ini gak bisa kita buat akun bodong ini segala macam jangan kan itu kak saya udah kejadian buat saya sendiri kak dulu saya ketangkap waktu ini kak saya kan minta utang naiki utang nih saya matikan handphone saya matikan handphone siap itu kan jadi mobilnya kami tahan dituduh lah kak kami berapa padahal dia punya utang kan 17 juta itulah kami tahan disitu saya gak tahu masalah hukum ini kak gimana kalau tahu dulu mungkin gak saya tagih kayak gitu gak usah kami ambil itu mobil kan jadi kami tahan lah mobilnya sebelum dia bayar utang gak kami lepas kan gitu dilapornya kami kak perampasan jadi di waktu kami ditangkap itu handphone kami matikan disitulah luar biasa si Barry ini luar biasa kak memang dilacaknya dimana posisi dilacaknya makanya kudu hati-hati kita semuanya ya biar aku kasih tahu sikit ya waktu di dalam kan jadi adalah penipu ini orang-orang yang dilapas itu ada handphone di dalam loka banyak handphone di dalam itu bisa bicara kita banyak handphone disitu disitu di dalam itu kerjaan narapidana itu daripada gak makan yang enak gak merokok kan dari mana uang masuknya lagi kan keluarga kadang ngirim kadang gak kadang datang kadang gak jadi dari situlah sumber orang-orang itu kak memang gak munafik saya melihat sendiri menyatakan sendiri kak jadi di dalam itu kak banyak yang menipu-nipu kayak cewek lah janda-janda ditipukan ketahuan kak nomornya itu dilacaknya kamu posisinya kamu sini aku beli kartu disitu masalah kak kartu itu disitu mahal loh 50 ribu dijual orang tuh rupanya kartu itu kan hasil dari apa disitulah aku ketahuan aku peta-patahin lah kartu itu ditipunya aku kan sama orang itu rupanya orang Malaysia akan nak tipu kamu posisimu disini sekarang disitu kok tahu dia kok belum rupanya kartu ini habis nipu dia si cewek itu orang Malaysia itu itulah gak bisa mau akun bodong kita ketahuan gak bisa jadi kita gak bisa macam-macam jadi kembali ke diri kita masing-masing jadi ada 350 orang ini bagian typing aku tidak mau ya terkecoh kembalilah gini karena kita mau muslim mau kristen kita punya ajaran yang tidak saling menghujat baik di kami maupun di kalian ya tolong jangan mudah terkecoh dengan semua mereka ini ya tolong jangan aku baru sadar dengan ketololan aku yang sengaja terpancing memang sengaja orang ini yang sudah dapat bayaran mereka enak dapat bayaran nah kalau kita udah gak ada bayaran kenapa masuk penjara 350 orang sampai yang typing-typingan ini pun ya ketahuan sama cyber heran kan aku makanya gak mau jujur aku gak mau lagian sebagai malah ngomong yang mantau dibayar gak layak juga kak bahas-bahas kitab lain sebenarnya sih kita harus bahas alkitab aja kalau ada yang lain ya tadi langsung turunin aja karena gak cocok juga gitu kalau mereka gak percaya memang mereka gak percaya sampai kapan gak percaya jadi langsung turunin habis jelasin turunin udah gitu aja gue kasih tau ini ya gue gak ngomong ya gue cuman bilang sama yang di room ini tolong kita jaga hati jaga lidah jaga pikiran ya karena apa baik lu yang typing disini sama kita semua yang ada di 27 viewers kita semua dalam pantauan cyber ya tolong baik lu tenangin hati lu dibilang Kak Diana ini bukan cybernya yang membayar biar kamu ngerti apa yang dibicarakan ini jangan asal TV yang ada di bawah bukan cyber yang bayar bukan cybernya yang bayar orang yang sengaja mengadu domba jadi kamu mengerti jangan asal TV kompromis gini aja gak usah kita terima debat kita apakan aja keimanan kita kita berteriman aja selama satu tahun mengapakan iman udah kalau ada non muslim monai muslim monai gak usah diterima udah kita menguatkan iman kita aja udah iya yang lebih baik terus kan lebih baik kalau saran saya karena kenapa kenapa bilang denger dulu karena kalau dinaikkan bakal berantam bakal gak bisa menjaga lidah bagaimana pengklaim buat lebih bagus kita kita sama kita berfirman berapa disini lebih bagus bersama Kristen naik kita saling jadi kalau namanya manusia kan pasti kilap pasti ada kilap pasti ada ini iya kan lebih bagus kalau kristian buka aja lah untuk jemaah-jemaah kristian aja kalau yang muslim gak usah dinaikkan dimatikan aja terus jadi kalau kita aja yang kita bahas kita-kita biar iman kita tumbuh gitu aja biar istilahnya mereka yang apa itu sia-sia kita buat aja selama setahun ngerti gak maksud saya ngerti-ngerti ngerti pak jadi gini-gini aku mau kasih tau nah jadi kan dibilang gini jadi dibilang gini 50 orang kan dikasih tau nih 50 orang ini tinggal tunggu waktu untuk masuk bui kan gitu ya baik itu muslim maupun kristen nah aku bilang begini aku kalau untuk muslim gak mau tau lah bukan urusanku itu aku bilang tapi yang untuk kristen ini apakah ada solusi yang lain untukku supaya mereka menghentikan tindak laku mereka aku bilang ada dikasih tau lah orang-orangnya ini 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 pergilah ke sana tolong tegur mereka karena kalau mereka tetap tidak mendengar teguran itu ya mau gak mau kita ngambil tindakan gitu udah SP3 lah gitu loh kak ya udah SP3 lah ya iya karena mereka memang tinggal nunggu waktu 50 orang ini jadi kita yang di room ini yang selama ini menanggapi debat satu sama lain yang memang sengaja di gini loh sengaja dipropokatorin bukan yang sengaja dipropokatorin yang niat kita baik menuruskan kebenaran tetapi kita tidak tahu niat-niat manusia itu mendinglah kita sesama kita aja membahas iman kita biar tumbuh makin berkembang bagus sih iya benar dan dan kita kita emang sengaja dipakai sama orang luar negeri untuk mengacau balong orang Indonesia gitu jadi emang sengaja kita dirusaknya luar biasa kayak gitu makanya iya bang nanti aku naik ke room-room kristian aku akan kasih tahu ini aku bilang ya aku tidak peduli aku bilang begini mbak Dian gini loh jangan disalahkan orang luar negeri berarti orang yang di dalam ada tapi kita tidak tahu karena ini kan istilahnya maaf kata ini kan teknologi yang mengang teknologi di Indonesia ini siapa kan gitu pak pak saya gak gini gak gini saya di karena saya salah satunya yang kena saya dibongkar habis makanya saya bilang begini bapak tolong itu teman-teman seiman saya mungkin sama seperti saya yang gak tahu apa-apa apalah yang harus saya lakukan dikasih tahu lah jalan keluarnya baik pak nanti saya masuk ke room-room Kristen akan saya sampaikan mereka akan dan harus membahas tentang Alkitab saja jangan membahas kitab orang lain bambil si Mark mau itu dapat dari mana intinya ini dapat infonya dari pokoknya info akurat aku tidak bisa sebutkan dari mana tapi ini info akurat lebih bagus kita menjaga lidah hati dan pikiran karena aku salah satu orang yang kena seret shalom mbak diana shalom shalom bang shalom semuanya shalom eh bang pelix aku izin turun dulu ya mau seteratur ya terima kasih teman-teman shalom semuanya ya Tuhan itu berkati intinya kita intinya kita bijak sana lah jangan lagi mau ini ya tembih kita jangan itu aja ya terima kasih ya teman-teman ya shalom shalom tau bang pelix sampai aku bilang begini bapak aku tahu tindakanku akan menyelakakan diriku tapi aku tahu mereka akan mengetahui tentang tindak lakuku yang akan menghentikan niat mereka untuk mempecah belah baik muslim maupun kristen sampai aku bilang begitu jadi jadi bapak tolong kalau kenapa-napa terjadi pada diriku aku gak mau keluarga ku disentuh tapi sampaikanlah kepada keluarga ku aku sayang mereka sampai aku bilang aku akan aku akan hentikan semuanya ini mbak Diana dapat imponya maksudnya ada yang masuk ke ke komalnya mbak Diana gitu lah atau gimana enggak enggak ini kita dengar-bengar dulu mbak Diana istilahnya mbak Diana melakukan kesalahan kenapa ke keluarga mbak Diana kena ya kan ada orang-orang gini-gini bang gini jadi ini sumbernya dari orang luar negeri sengaja membayar orang-orang Indonesia untuk memecah belah NKRI jadi itu sumbernya dari luar negeri apa dari muslim dan dari kristen ini sama-sama dapat bayaran ya memang mengajak maksudnya mau mematikan orang itu atau gimana ini sesuai dengan hukum Indonesia atau gimana diusaha maksudnya iya sesuai dengan hukum Indonesia kan ada tertentu kan ada yang ini kita tidak boleh menjelaskan kitab orang lain itu ada loh ya kan istilahnya mbak Diana yang berkala kenapa ikut keluarga kan itu bingungnya gini-gini gini loh bang eh gini loh pak gini mereka kan akan tahu info nih saya menghentikan semua niat mereka yang mengadu atau memecah belah kita semua pasti mereka tahu saya pasti akan bakalan tahu dan saya akan pasti bakalan dicari tahu dan saya ya akan pokoknya itu gak tahu ya ketika dia jelasin seperti itu dan saya bilang begini tapi jauh sebelum ini ya saya bilang begini saya berdoa sama Tuhan Tuhan mereka menyampaikan firman Tuhan tapi gak tahu kenapa Tuhan seperti ada kebohongan yang mereka lakukan apa itu Tuhan tolong tunjukkan aku bilang begitu Pak Royes selang selang dua minggu setelah ini saya dipertemukan sama dengan orang pihak terkait jadi jadi disebutkan ini 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 orangnya ini 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 karena saya salah satu orangnya saya bilang begini jadi Bapak apalah yang harus saya lakukan untuk menghentikan ini semuanya jadi disebutin nama-nama nama-nama apa dalam pembinaan yang tinggal nunggu masih bui tinggal nunggu proses semuanya itu sudah ada data listnya 350 orang beserta alamat beserta KTP beserta nomor rekening yang kita gunakan beserta nama keluarga kita semua mereka dapat tanpa terkecuali makanya saya bilang begini Bapak karena saya juga ada di dalam saya akan informasinya dari siapa bahaya nomor rekening kita bisa tahu Mbak Diana berarti bisa jangkir kan orang cyber mau cyber mau ini orang cyber segalipun gak bisa gak bisa Mbak Diana terlalu pandai kali itu terlalu percaya saya omongan begitu makanya gitu Mbak Diana kalau juga itu tapi gak dapetnya dari mana gini 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 udah salah maaf gini terserah kalian kalian mempercaya saya atau tidak saya sudah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan kalau saya sudah sampaikan kalau masalah nomor rekening itu bisa saja tersebar kalau masalah rekening apalagi kalau untuk tim cyber bisa itu terbuka cuman kalau pinnya itu gak bisa begitu kalau nomor rekening itu terbuka saya dimana-mana berserak-serak nomor rekening saya nomor rekening bukan isinya itu gak bisa dibobol orang gak bisa semarangan kita ada punya pin iya jadi yang saya kasih tahu alamat kita kartu keluarga kita kita dimana tinggal dan semuanya itu kedetek sama orang cyber jadi yang saya perlu infokan jaga hati bibir pikiran dan jangan sempat terprovokasi karena apa maksudnya info yang dari tadi kita penasaran mbak diana saya sudah kasih tahu saya sudah janji sama ini orang saya tidak akan bongkar karena apa saya tidak akan bongkar saya cuma bilang begini bapak baik saya betul itu ya bapak saya lebih bagus saya akan kasih tahu ini semuanya sama teman-teman iman saya supaya mereka supaya mereka itu lebih menjaga hati pikiran iman eh sorry iman menjaga hati pikiran dan apa lidah supaya apa supaya kita berlatih untuk tidak menghujat orang lain satu sama lain karena kita dimanfaatkan sama satu orang gila ya aku jujur aja aku bilang aku Tuhan kalau aku gini loh aku benar nih ya Pak Royas karena ketika orang yang beberapa ada di satu room ini bukan satu room ya aku beberapa aku lihat ada room aku gini kenapa ya Tuhan di room ini aku merasa tidak berhikmat kayak ada sesuatu yang tersenduhnya tapi aku gak tahu apa tolong kasih tahu Tuhan dua minggu yang lalu satu minggu gak ingat itu aku doain loh aku doain aku bilang sama Tuhan Tuhan tolong kasih petunjukmu Tuhan kasih petunjuk aku entah dapat dari mana si cyber ini alamatku kan kongko-kongko lah diajaklah kongko-kongko dikasih tahu semua datanya ini masih dalam gini-gini gini Pak Diana masalah rekening tadi rekening itu kalau bank tidak buka itu tidak akan pernah tahu siapapun bang siapabila bang bukan siapabila halo bang saya pedagang bang saya mantan ini usaha saya bang nomor pedagang banyak-banyak uangnya disitu bang malah diserah-serahin siapa-siapa itu kita bisa tahu itu bang boleh ya bang tanya nanti tanya dulu gini cuman nomor rekening itu bang walaupun itu nomor rekening itu terbuka bisa bang bisa nampak nomor isi-isi di rekening itu tidak bisa dibongkar cyber gini-gini cuman kalau nomor bang terbongkar bang gitu jadi karena abang pedagang ya nomor rekening abang bisa saja bang abang transversi begini saya tadi sudah dijelaskan apa yang dimaksa saya nih itu kan abang ini bang pedagang besar-besarnya itu bang dikirimnya nomor rekeningnya itu bang dikirim nomor rekeningnya nomor uang bukan itu terbuka dia saja bang cuman nomor bukan sapi betina benar yang kata bang pelik gini-gini aku mau jelas bentar-bentar satu 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 aduh abang enggak enggak mengerti bang apa yang saya maksud ini berdua berdua ntar dulu pelan-pelan jangan ribut ribut maksudnya apa sih poin yang dimaksud oleh bang diana diana ini kita denger dulu jangan dipotong-potong gue aja baru naik ini bing apa sih ya masalah identitas pak identitas kita udah di kita ini udah di apa tim cyber udah di dalam patawan tim cyber silahkan pelik izin aku ngomong bentar pak bukan sapi betina anda jangan salah cyber itu salah satu tim IT yang sangat terkuat ya jangankan nomor rekening kita sampai maps-maps kita sekalipun mereka sudah tahu dari mana nomor ponsel yang terdaftar diperbankan provider apa yang dipakai itu bisa aja mereka ada pakai code aku dulu pernah kerja di perusahaan IT makanya aku paham oh bener juga pikirku jadi jangan salah mereka tahu nomor rekening kita mereka tahu KTP kita bahkan KTP kita muka kita pun mereka tahu itu dari cyber tapi tidak mereka bisa bongkar enggak enggak jadi bentuk fisik bentuk KTP nya enggak enggak jangan salah Pak bukan sapi betina jangan salah jadi pokoknya mereka pakai KTP Pak bukan sapi betina mohon maaf ini saya tegaskan ya saya enggak mau bentar kak bentar biar saya jelaskan dulu ya kak jangan kan apa ya seperti kartu kartu handphone ini enggak hati-hati kartu handphone abang beginilah contoh ya contoh abang contoh sekarang udah di apakan kan apa namanya di di A1 kan contoh abang udah di A1 kan ini abang dilacak ini nomor abang dilacak nih nomor yang pernah abang pakai sekalipun abang matikan itu handphone enggak terbuang dari itu HP nomor abang itu terlacak itulah team saver luar biasa tapi kan tapi kan sudah mengetahui nomor rekening bang jangan tim saver orang-orang aja bisa tahu bang nomor rekening masalahnya nomor tim saver itu mengetahui nomor rekening hanya nomor rekening bang itu maksud kak diana cuman isinya itu enggak boleh tim saver itu mengetahui enggak bisa membuka kalau bisa tim saver membuka itu bang semuanya udah dibobol tim saver begitu cuma kalau nomor rekening bang itu buka semua itulah namanya identitas kita begitu jadi gini ya kalau menurut saya ratusan juta ratusan juta sama toket-token saya semuanya itu nomor orang-orang itu tersebar kemana-mana iya jadi gini kan kalau data-data kita bisa dibobol sama orang-orang tertentu yang cyber-sebar masalahnya cyber ini dari pihak pemerintah atau pihak siapa bisa juga dimanfaatin sama tim cyber ini udah jelas dari kepolisi dari pemerintah pak iya maksud saya bisa dari pemerintah bisa juga yang ngaku-ngaku dari pemerintah gitu oh nggak bisa pak tim cyber itu dari pemerintah misalnya saya gitu saya ini ahli IT misalnya dan saya bongkar beberapa data orang yang saya kumpulkan dan saya ngaku-ngaku dari tim pemerintah loh maksudnya yang saya ingin tanya ke mbak Diana tadi tapi mbak Diana bilang kan rahasia ya nggak apa-apa gini gini saya mau luruskan dan saya tidak mau berdebat disini yang penting saya sudah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan gini karena kita semua disini jujur kita terseret semua tanpa terkecuali ya jadi gini aku mau lihat dulu viewers yang 41 dulu bentar bang aku mau lihat yang 40-an ini ada beberapa aku yang nggak kenal disini ya cuman ada yang beberapa aku kenal ada yang enggak cuman rata-rata ini kita masih dalam pembinaan aku udah disebutin siapa ini 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 udah disebut bahkan alamatnya pun sudah dapat cuman aku bilang begini tau nggak kalian jadi aku dikasih tau begini cuman apa aku aku bilang pokoknya sudah dikasih tau semua udah dibongkar semua aku cuman bilang begini bapak apalah yang harus kulakukan iya kalau teman-temanku itu memang dapat bayaran semua kalau sama kayak nasibnya kayak saya bagaimana pak kalau mereka semuanya kayak saya tuh nggak tahu apa-apa sama semangatnya tuh membela agama gimana pak gitu tindakanmu seperti apa tindakan tuduhan itu yang dipertanyakan apa benar dapat bayaran dari luar atau dari mana itu kan baru tuduhan belum ada kita nggak sudah pak namanya sudah seorang cyber tidak akan mungkin tuduhan ini dari pemerintah punya ini dari pemerintah punya dan saya saya kaget saya dapat alamatnya ya kalau makanya kan kalau saya ya maksudnya ini pribadi saya kalau saya selalu nggak pernah mau tahu dengan ajaran mereka yang saya bilang Allah SWT itu bukan Tuhan umat Kristen seperti Isa bukan Tuhan umat Kristen jangan jangan gini kenyataannya begitu no 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 enggak kedepannya kita tidak boleh membahas atau menerangkan kitab mereka yang boleh kita lakukan yang penting disini bang Melcy saya melakukan tugas saya yang seperti yang saya katakan sama beliau jangan dulu dibantah bang jangan dulu dibantah soalnya tugas saya bukan cuma di room ini sama room semua Kristen akan saya kasih tahu sebelum mereka terjeret semua di dalam penjara ya nggak usah kalian beritakan firman Tuhan kalau kalian seperti ini kalian memberitakan firman Tuhan ternyata kalian disogok untuk memecah belah menafik kalian semua aku berani bilang gitu karena udah dikasih tunjuk orangnya siapa sekarang gini aku udah dikasih tunjuk orangnya siapa maksudnya saya begini saya menjelang puasa ya kan mendinglah kita perdebatan ini kita jaga jangan berdebat lagi kita mengajarkan firman kita benar aku setuju sama Pak Royes gini Bang Melsi karena ini menjelang puasa kan gini maksud saya bukan karena menjelang puasa dengar dulu maksud saya begini kita kan gak beriman terhadap Tuhan mereka mereka juga tidak beriman terhadap Tuhan kita jadi apa yang mau diperdebatkan gitu loh kalau saya sih menghindar karena Tuhannya beda Pak Melsi Pak Melsi gini saran saya karena kita sudah diatur di dalam undang-undang tidak boleh menjelaskan agama orang lain di luar dari agama kita itu udah diatur undang-undang nah makanya itu saya bilang apabila kita menjelaskan agama orang lain bentar Pak apabila kita menjelaskan agama orang lain kita akan tergeret dalam pasal undang-undang itu dan ke tahap yang lebih lanjut kita walau ini dalam tahap pengawasan dan pembinaan kita di tahap yang yang lebih lanjut dari situ nah sekarang ada beberapa oknum mereka memang sengaja untuk memecah belah kita memang mereka dapat bayaran tapi kita yang tidak tahu apa-apa semangat membiarkan iman kita kita dapat apa kita hanya dapat batunya tahu dapat batunya mari kita buka persembahan makanya kan saya bilang saya bilang buat apa kita bahas yang bukan iman kita gitu loh iya dan kita jangan dan kita jangan menyentuh ranah mereka gak boleh dan sebaliknya mereka menyentuh ranah kita misalnya gini mereka mereka tanya nih tentang iman kita kan mereka tanya bang begini 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 nah kalau mereka mau terima atau tidak itu rusan mereka tapi kalau mereka lebih menjelaskan tentang alkitab kita mereka itu sudah kena catatan cyber ya makanya saya kasih contoh ya tadi tadi yang Alex ya datang masuk sini kan saya bilang langsung bilang Allah itu bukan Tuhan kita ya jadi apa yang mau diperdebatkan tapi dia masuk terus ke dalam ranah kita tapi kan saya tolak terus buktikan dulu gitu maksudnya kalau apa kesamanya kalau ada ada sama silahkan kita debat tapi kalau tidak sama buat apa diperdebatkan kan itu gak salah nanti dulu saya masih bingung ini tadi katanya dapat bayaran terus cyber terus yang dapat bayaran keras cyber bukan bukan yang dapat bayaran bukan orang cyber yang dapat bayaran orang yang tengaja membuat kita ricu maksud saya bukan orang cybernya yang orang yang dibayar itu untuk mencebelah itu itu sudah kena cyber belum sudah sudah makanya aku nanti mau naik krumrum itu aku langsung tebak habis buat apa kalian kenapa bang makanya sudah dipantau cyber semuanya tolong tolong itu bang pelik itu silahkan bahas apa bisa bang tapi iya kami sudah bahas itu juga kemarin kalau cyber itu dari pemerintah kalau hacker itu baru tidak dari pemerintah masalahnya begini juga bang pelik biar kita paham ya karena ini sudah masuk ke tahun politik iya saya mengerti sudah dijelaskan semuanya pak kapten itu pak amin hati-hati aja kamu apalagi kamu yang buka rom kayak begini kalau ada yang penghujat yang datang turunkan aja langsung cukup kita menjelaskan alkitab kita itu yang disarankan gak usah kita membahas ayat-ayat mereka itu yang disarankan benar iya benar jadi disarankan kak Diana juga begitu disini kita cukup menginjini iya betul jika mereka jika mereka tanya silahkan silahkan kita jawab kalau mereka apa-apa silahkan diturunkan aja ya contoh yang Alex tadi maksud saya gitu dia kan mengajak ke debat kan saya langsung potong saya kan langsung bilang Tuhan kamu beda jadi apa yang mau diperdebatkan kalau Tuhan sama bisa kita perdebatkan tapi kalau udah berbeda jangan buat apa gitu loh silahkan kak Diana silahkan kak Diana gak apa-apa cuma itu yang aku mau sampaikan Mbak Felix ya soalnya kita yang punya room gini hati-hati kalau berbicara pertama kedua kalau memang kita mau memberikan atau menyampaikan firman Tuhan hendaklah itu berasal dari dalam hati ketika kita berasal di dalam hati maka hikmat berkat yang berasal dari Tuhan itu pun turun sendiri aku akan tembak aku belum keliling ini aku akan tembak orang-orang itu benar aku orangnya gak segan-segan kalau ngomong makanya aku bilang sama Bapak itu Bapak ketika aku menembak orang ini satu-satu dengan bahasaku sampai kalau misalnya kenapa-napa terjadi pada aku Bapak tolong sampaikan sama keluarga aku menyayangi mereka karena aku ikut-ikut room-room seperti ini ini aku dilarang sama keluarga aku sepenuhnya mereka tidak mengizinkanku terkhususkan suamiku tapi aku sudah melalui sudah melewati bahkan aku sudah melakukan aku harus tamu jawab dengan perbuatanku andai kata ada yang terjadi sama aku ketika aku sudah bongkar ini semuanya sampaikan amanahku ini ya Pak untuk keluarga aku aku bilang saya akan pegang amanah itu dia bilang aku cuman mau kasih tau jaga lidah perkataan dan hati jangan mudah terpancing itu aja Bang Felix aku izin turun aku mau keliling dulu ya Bang dan kemudian Terima kasih.